Menghadapi penilaian tahap kedua atau P2 Adipura tahun 2016-2017 yang akan dilaksanakan pada akhir Maret mendatang, Rabu pagi pemerintah Kabupaten Tapin mengadakan rapat untuk mempersiapkannya. Rapat persiapan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Tapin Haji Sofianur ini membahas dan mengevaluasi pencapaian Tapin pada penilaian Adipura tahap 1 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Untuk kategori skala kota kecil, Tapin dengan ibu kota Nyarantau berhasil menduduki posisi keempat dari sejumlah kabupaten atau kota ekoregional Kalimantan yang dinilai. Meski begitu, Tapin tetap berupaya untuk terus memperbaiki beberapa indikator yang dianggap belum memenuhi target. Di antaranya seperti pada pengolahan sampah di sejumlah tempat yang menjadi titik pantau secara perlahan akan segera dibenahi. Sesuai dengan data yang kita terima, memang P1 kita sudah cukup baik. Angkanya itu akan, kita boleh bilang, murutan keempat di tingkat ekoregional Kalimantan untuk kategori skala kota kecil. Nah, hanya saja dalam langkah menghadapi video ini tentunya kita berperkena, terus saja pekerja supaya minimal angka itu bisa bertahan dan cukup-cukup untuk bisa lebih naik lagi. Dan kata-kata kita berperkena, kita berperkena di pengolahan sampah, pengolahan sampah itu terjadi dua, 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 dua dan dua. Nah, lemahnya kita banyak di pengolahan sampah, itu baik di skala perkantel dan perumahan, maupun di skala yang lain yang menjadi titik-titik pantau untuk bukan di laluan. Terus melakukan kondiasi, kerjasama kepada stakeholder, kepada masyarakat, kemudian kepada kawan-kawan di SKPD yang terkait, yang menjadi tanggung jawabnya di titik-titik pantau. Dan kami berharap kepada stakeholder terkait, bisa masing-masing bertanggung jawabnya di titik-titiknya, menjadi penilaian P2, sehingga kota kita bisa mendapatkan adik-adik, jadi keinginan kita di dalam penilaian P2 sekaligus verifikasi ini. Pemerintah Kabupaten Tapin ke depannya akan terus meningkatkan koordinasi bersama dengan stakeholder, masyarakat, dan instansi terkait. Para instansi yang terlibat juga diharapkan dapat bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga Kabupaten Tapin bisa mendapatkan hasil yang baik pula.